Halo selamat malam teman-teman ketemu lagi malam hari ini hari ini saya ditemani seorang presenter cantik banget ya dari IDX channel Oke coba saya cek dulu ya ternyata Mbak Brisa udah online saya ya coba request dulu mana ya kok hilang tadi kayaknya udah online Prisa Sombadotu dimanakah Mbak Prisa cantik Prisa Prisa aku mencarimu kok belum ada ya Oke teman-teman sambil menunggu Mbak Prisa malam ini bergabung bersama kita cantik sekali malam ini terima kasih nanti rekomendasi sahamnya yang jos deh ya Oke jadi teman-teman sambil menunggu Mbak Prisa bergabung bersama kita ya Wanya ada Mas Elmo juga kita mau bahas dulu IHSG hari ini kayak gimana gimana ya Mbak Prisa ya Prisa kok nggak ada tadi kayaknya udah ada saya mau bahas tentang ini dia halo halo Wih cakep banget Pak Prisa ini dari iya iya masih di kantor soalnya wah terima kasih banget ya udah banget buat kita semua ya emang belum belum balik sih apa kabar Cielo kemudian masuk lagi request lagi gitu pada kadang-kadang kayak gitu nih si Instagram nih kakak Prisa udah ditunggu kayak gini better gak oh much better banget ah oke 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 nah teman-teman malam ini saya nge-live pasti banyak nih yang yang nanti join live nih ya hari ini saya nge-live bareng dengan Mbak Prisa Sombadotus apakah Mbak Prisca ini Mbak Prisca ini adalah seorang presenter dari IDX channel ya jurnalis jurnalis gitu ya mungkin Mbak Prisa bisa kenalkan diri dulu nih halo semua followers dari Cici Ellen apa kabar saya Prisa Prisa Sombadatu saya ini jurnalis di IDX channel televisi resmi channel Bursa Efek Indonesia jadi ya setiap hari ngomongin ekonomi bisnis saham tentunya grafis-grafis ya seperti itulah nah hari ini ada kesempatan untuk ngobrol-ngobrol sama pakar saham nih karena sering banget tuh jurnalis di DM-DM Kakak yang bagus tuh saham apa ya Kak kalau mau invest di sini kira-kira di momen-momen pandemi kayak gini tuh sebaiknya gimana pengen invest tapi khawatir nah kadang kan kita jurnalis bingung ya takut nggak salah mending kepakarnya langsung ya nggak sih malah ini malah saya harus banyak belajar nih dari Mbak Prisca nih hari update banget nih nah kayak hari ini nih Mbak Prisca ya IHSG hari ini ditutup merah dalam tren kangguru kalau orang bilang dulu bulis itu tren-tren ini banteng kalau turun beruang wah ini tren kangguru nih oh loncat-loncat ya ya kalau saya bilang saya itu masa apa masa hidup enggan mati tak mau oke nah Mbak Prisca hari ini tuh ada sentimen apa sih yang lagi hot banget gitu yang bikin IHSG yang lagi hot banget mungkin kalau dari IMF mungkin ya yang memprediksi prospek ekonomi global itu ternyata lebih lebih parah nih dari sebelumnya mungkin karena pandemi di bawah sejumlah negara masih terus meningkat gitu ya misalnya negara bagian di Amerika aja tuh masih masih naik terus gitu kemudian India bahkan Korea Selatan sempat resmi bilang udah masuk dalam gelombang kedua nah Indonesia pertumbuhan ekonominya dari IMF juga diturunkan diproyeksikan paling pokoknya eh mungkin malah buruk gitu ya kalau global itu menurut catatan saya tadi sempat nyontek nih Ibu Ellen prospek ekonomi dunia turun hingga 4,9 persen nih kalau Indonesia katanya minus minus loh 4,9 persen nah itu yang agak negatif kalau dalam negatif yang lagi heboh hari ini tuh mungkin perbankan Himbara ya kemarin BTBTN kan naik sampai 11 persen tuh karena ada penempatan dana dari kementerian keuangan 30 triliun kalau nggak salah oke itu sih yang ini lagi yang IMF bilang perekonomian ini kan terkontraksi banget ya minus betul ini yang terbaru ya nah ini per kuartal dua atau tahun per tahun 2020 proyeksinya proyeksinya sih untuk tahun 2020 tahun 2020 ya dan kalau di Indonesia sendiri kalau aku nggak salah nih ya di kuartal dua ini Menteri Keuangan kita juga memproyeksikan bulan Juni ini minus 3,8 persen gitu ya Mbak ya betul-betul tapi dari ya tapi dari IMFnya bilang kalau untuk keseluruhan 2020 malah minusnya bisa 4,9 oh really ya lumayan dalam banget ya tapi teman-teman kalau aku perhatiin ini korek nih if I wrong ya Mbak ya karena Mbak Prisa ini wah ini kalau bicara tentang berita atau sentimen pasti lebih cepat dapatnya daripada saya nih gitu ya kalau Indonesia turun diproyeksikan kuartal dua ini turun 3,8 persen di negara-negara lain nih aku coba cari presentasi aku ya kemarin cepat dapat dari kemen ke U itu datanya lumayan ini banget nih jadi kalau saya nggak salah nih ya negara-negara lain itu mereka turunnya lebih dalam gitu jadi kayak Malaysia, Singapura, terus kemudian US itu turunnya lebih dalam gitu ya Mbak ya iya iya negara lain sih diprediksi juga turunnya cukup dalam nah mungkin kalau kita fokus misalnya dari dalam negeri kan kita mau masuk semester kedua nih karena ini sudah akhir dari Juni ya Ci ya nah kita mau masuk semester kedua kan biasanya orang kayak rebalancing lagi portofolionya karena peluangnya di semester dua gimana nih karena tadi kan Cielan sendiri yang bilang bahwa market tuh sekarang polanya kayak kanguru gitu kan jadi kita nggak bisa nge-keep agak-agak lama tunggu sampai akhir tahun nah mungkin orang mau rebalancing lagi semester dua kira-kira gimana sih apakah akan lebih baik dibandingkan dengan semester satu atau justru gimana dan potensi-potensinya itu yang mungkin dicermati nih gimana karena kita tahu kan banyak banget sentimen ya dari luar maupun dari dalam negeri yang tentunya belum pasti misalnya dari luar kan akan ada pemilu Amerika Serikat terus kita lihat setiap hari tuh kayak informasi soal perang dagang ataupun juga geopolitik lah antara sejumlah negara jadi yang menarik tuh sebenarnya ya perekonomian di seluruh dunia ini kan memang sangat terkontraksi sekali namun Indonesia ini yang saya sebut dalam live-live yang sebelumnya memang perekonomiannya tertolong oleh satu kondisi demografis Indonesia dan masyarakatnya yang konsumtif gitu jadi masyarakatnya berat dan konsumtif terus kemudian kayaknya apa ya tingkat ketakutan masyarakat Indonesia terhadap COVID-19 ini termasuk kecil gitu termasuk agak cuek gitu jadi kemarin waktu di CFD juga rame ya gitu nah jadi Morgan Stanley waktu itu sempat mengatakan bahwa Indonesia pulihnya nomor dua gitu dibandingkan dengan China ya dan kemudian baru disusul oleh negara-negara yang lainnya India juga nomor dua namun pelemahan perekonomian di India itu lebih terkontraksi daripada di Indonesia jadi kalau dibilang apakah Indonesia ini perekonomiannya jelek gitu kalau saya lihat sih gak separah itu maksudnya gak separah itu gak separah negara-negara lain saat ini kalau dibilang kita perlu waspada gak? kita perlu khawatir gak? perlu kita perlu waspada tapi kita tidak perlu sampai khawatir yang berlebihan seperti negara-negara lain gitu ya dan kemarin kalau saya lihat sih pemerintah dan juga bank sentral baik dari Indonesia dan di seluruh dunia itu terus menerus mencoba untuk menolong perekonomian dengan banyak sekali strategi moneter dan fiskal dan termasuk cetak uang kasih stimulus membeli aset dari pemerintah contohnya obligasi ori 17 kemarin ya dan di Amerika juga membeli obligasi di secondary market dan bahkan juga membeli obligasi di ini apa namanya di korporasi gitu jadi tidak ada obligasi pemerintah aja nah yang kemarin ini kemarin tuh ada suntikan dana yang terbaru tadi seperti yang sorry aku matiin komennya ya biar wajah cantiknya Mbak Prisa kelihatan nih yang bening-bening nih turn off komen kok gak bisa? udah udah mati kok udah mati ya oke ya ini udah nih jadi yang menarik ini yang menarik nih ya kemarin itu Menteri Keuangan kita memberikan suntikan dana 30 triliun buat beberapa perbankan dari pemerintah BUMN perbankan itu bimbar yang tadi Mbak Prisa ada sebut ya nah ini tadi saya sempat baca nih beberapa strategi penggunaan dana itu jadi pemerintah tuh taruh duit taruh di deposito tapi bilang ke perbankan itu udah kita dikasih bunga gak usah tinggi-tinggi bunganya kecil aja sampai disuplai sampai kayak gitu ini duitnya pokoknya kamu harus bisa kelola untuk mempertahankan perbankan ini dan juga bisa semakin maju nah ini aku tadi sempat ada baca beberapa berita nih ya kalau BRI strateginya adalah lebih ke arah UMKM memang BRI itu sangat-sangat kuat sekali di UMKM ya jadi kemarin juga NPL-nya naik tuh karena banyak kredit matut juga dari UMKM juga tapi saat ini BRI bilang kita akan tetap salurkan kredit dan bantu UMKM di pedesaan dan sedikit di perkotaan banyak di pedesaan nah kalau saya lihat strategi dari BRI ini menarik banget Mbak Prisa kenapa? karena jumlah masyarakat Indonesia banyak tuh dan piramidanya banyak yang di bawah dan semakin ke bawah itu semakin konsumtif jadi kalau misalkan mereka semakin ditawarin utang, dana, bank, SPLT dan segala macamnya itu mereka semakin merasa kayak wah ini dapat ini mereka semakin berani berbelanja dan memang itu kan yang diharapkan oleh Menteri Keuangan kita Sri Mulyani mengharapkan bahwa Indonesia ini ada spending, ada belanja jadi kalau misalkan PSBB udah dibuka, banyak stimulus tapi masyarakat tidak belanja wah itu yang repot gitu jadi strategi BRI ini akan sangat membantu sekali untuk perekonomian juga kemudian dari Bank Mandiri ini Bank Mandiri lebih menggunakan dana itu untuk penyaluran kredit di sektor pariwisata dan perdagangan ujungnya sama target penyalurannya segmen UMKM nah kalau pariwisata sendiri sekarang mau digendot ya mau gimana caranya pariwisata digendot ya COVID-19 gitu tapi kalau lebih ke arah perdagangan UMKM ya ini bagus juga gitu dan terus yang ketiga BNI ini ya BNI ini lebih ya menyalurkan dananya untuk kredit padat karya oh berarti memang ada pos-posnya beda-beda sendiri dari bank-bank Himbara ini ya benar, jadi supaya dia nggak saling tabrakan satu dengan yang lain dan BNI sudah janji bakalan taruh uangnya itu menggunakan uang ini tidak bertabrakan dengan tiga BUMN yang lainnya nah yang terakhir itu BBTN BBTN ini kalau saya lihat secara fundamental ya dia tuh NPL-nya yang naik lumayan tinggi tuh nah kalau BBTN ini dia taruh duitnya di mana dia akan mengembangkan uang titipan tersebut jadi tiga kali lipat ya tiga kali lipat di mana di ini di sektor gunian masih 40% di KPR nah saya juga nggak tahu nih kalau KPR yang disasar masyarakat golongan apa gitu kalau saya lihat saat ini masyarakat tidak terlalu agresif membeli properti tapi correct me if I wrong juga gitu karena apa ya kalau yang beli properti properti ini kan kebutuhan yang memang mapan sandang tangan ya kebutuhan pokok manusia tapi kalau membeli properti untuk kebutuhan yang wah supaya lebih nyaman supaya lebih meningkatkan kenyamanan itu kayaknya jadi nomor dua deh jadi ya benar ya jadi nggak terlalu penting lagi gitu jadi ya kalau saya lihat sih ya tadi lebih ke UMKM sekali lagi kalau ini saya arah-arahin saya sambung-sambungin ke pasar saham ujung-ujungnya kalau mau beli saham perbankan buat investasi sih saya milihnya kalau BUMN saya pilihnya BRI gitu BMRI lumayan oke juga cuman saya ya saya lebih pilih BRI BRI ya kolera saya gitu ya kalau Mbak Prisa gimana nih? nah tadi tuh yang pas ngomongin BTN kan BTN kemarin naik lumayan signifikan terlepas dari gosip-gosip kan ada cukup banyak tuh dari BTN kemarin yang sempat diperiksa oleh BPK lah ya dan macem-macem tapi sekarang udah ada lagi guyuran dana dari pemerintah nah dia kayaknya masih berkutat ya memang di kredit perumahan memang kan cuman kan kayak itu udah hal yang bukan hal yang baru lagi nih nggak ada inovasi lah dengan memperluas kesempatan kreditnya ini lebih masih ke halo kedengeran nggak Ci? nggak putus-putus nih oh oke kayak masih lebih ke perumahan gitu kan sementara kalau para followers dari Cielan juga mencermati ya dari year-to-date sebenarnya tuh sektor yang paling jelek dari 10 sektor itu ya memang masih di sektor property berdasarkan catatan aku ya masih sektor property nah apa bedanya nanti ketika diperbankan BTN itu kan main kreditnya juga masih di property tapi kan kita nggak tahu ya siapa yang tahu masa depan tahu-tahu nanti ternyata namanya kita memproyeksi kalau menurut aku sih kalau misalnya basisnya masih property-property seperti BTN aku setuju sama Cielan tadi mungkin lebih menariknya itu di BRI tapi yang jadi pertanyaan lagi kan orang saat ini persoalan kredit gitu pembayaran kreditnya tuh apakah tidak justru semakin sulit dengan kondisi pandemi ini nantinya Ci? gitu ya jadi benar sih benar banget jadi memang aku sendiri ngeliat dari teman-teman dan dari dari lingkungan sekitarku ya mereka ada beberapa yang mengalami kesulitan untuk membayar kredit-kredit yang kemarin-kemarin udah ada kemudian mereka nggak nyangka akan terjadi COVID-19 seperti ini dan kemudian kita bayar utang nah tapi kalau aku ngelihat lagi untuk orang-orang yang memang oh ternyata sudah melakukan pivot pivot itu ya semacam ya buat strategi baru tentang bisnisnya nah mungkin dia sudah beralih ke bisnis online dan dia butuh modal seperti itu mungkin dia sudah mengantisipasi tentang COVID-19 ini jadi bukan sebuah yang baru lagi gitu jadi dari situ ketika dia kredit pun dia juga sudah bisa memperkirakan resikonya gitu cuman saya sendiri saya sendiri berpikir bahwa untuk sektor perbankan tahun ini memang agak berat ya memang masih berat gitu jadi masih berat ya bener jadi kemarin tuh kayak naik 2% ya kalau nggak salah ya IHSG kemarin naik 2% sih itu didorong oleh saham-saham kemarin naiknya 1,75% ya itu didorong oleh saham-saham perbankan nah teman-teman udah mulai euforia wah ini bakalan naik terus nih naik terus nih saya pikir kalau memang disubsidi terus disimulus terus ya pasti saham itu pasti akan terdonggrat naik namun sentimen ini hanya untuk jangka pendek aja kemarin karena masih dikasih jenisnya nah perbankan masih akan struggle seperti yang tadi kayak Mbak Prisah katakan ya sebenarnya perekonomian kan sekarang juga masih masih melemah banget gitu sampai tadi ada yang bilang kenapa sih IMF masih mesti kasih proyeksi proyeksian ya itu memang tugasnya dia kenapa bukan pemerintah Indonesia katanya ya iya iya jadi pemerintah ini apa IMF kenapa mesti harus kasih proyeksi-proyeksi ekonomi sih memang tugasnya dia gitu ngurusin duit gitu ya jadi memang seperti yang dilihat oleh IMF kemudian OEC di Morgan Stanley kemudian juga Menteri Keuangan kita sendiri World Bank semuanya mengatakan kontraksi jadi dari mana dasarnya pasar saham ini bakalan naik terus kemarin itu naik terus di Amerika dan di Indonesia semuanya semata-mata karena banyak stimulus banyak subsidi cetak uang dan segala jadi kalau saya bilang sih ini kuartal 2 masuk besok kan udah masuk semester 2 ya bukan kuartal 2 besok masuk semester 2 bulan bulan Juli ini jadi be very careful sih disini saya juga udah mulai merasakan kalau trading itu saat ini udah mulai lebih banyak merahnya profit yang itu udah kecil banget dan mulai terasa beberapa cut loss cut loss cut loss gitu jadi di IMTrade pun akhir-akhir ini jujur kata juga mulai ada beberapa cut loss gitu nah peluang tradingnya juga sekarang masih masih sangat-sangat terbatas sekali ya jadi kami lebih ke buy on weakness gak berani buy break out kayak kemarin banking naik itu kita gak beli break out terus kemudian kalau ada SCMA kemarin juga bagus 2 hari yang lalu naik itu kita gak beli break out ini kita mencoba untuk buy on weakness untuk PTBA saham-saham yang udah jatuh kayak gitu terus ya kita mencoba kalau misalkan ada pantulan kita mau profit taking dari situ gitu terus yang menarik lagi nih mbak denger ini gak mbak beritanya si Unilever ini Unilever berita apa tuh dia ini jadi Unilever International itu mendukung LGBTQ waduh itu singkatan LGBT gitu lesbian gay apa lagi ya tapi kan itu maruh gak sih buat sahamnya nanti di Indonesia sendiri itu dia tuh ternyata keluar berita itu kan sahamnya turun loh hari ini turun turunnya 2% 2,17% nah bagaimana menyikapi ini sih LGBTQ ada Q nya udah gak ngerti lah itu singkatan apa ya jadi turun 2% terus kalau aku lihat sendiri sih sebenarnya memang naiknya udah lumayan tinggi ya dari bulan pas kemarin nah oh iya Unilever itu year to date maaf aku potong Ci ya itu cuma minus year to date itu cuma minus cuma 4% berarti kan sebenarnya kecil banget diantara saham-saham sultan lain yang minusnya cukup banyak bener-bener banget tuh terus kalau lihat valuasinya gimana tuh kalau aku rasa valuasinya mungkin memang udah agak tinggi dibandingkan dengan di sektornya ya iya jadi mungkin ini kesempatan pas rilis berita kayak gini jadiin sentinim negatif buat biasanya memang gitu kan buat profit taking dulu nih tapi apakah memang udah ditinggalin kan belum tentu menurut Cici gimana mungkin ini kesempatan buat bayi yang belum masuk kesempatan bayi jadi ini semacam apa ya satu faktor eksternal yang membuat faktor eksternal yang bikin orang-orang itu jadi dapat kesempatan masuk di perusahaan yang mahal tapi jatuhnya tuh bukan karena fundamental perusahaan contoh ya contoh tuh kemarin dari kayak ICBP tuh ICBP ketika dia jatuh karena dia apui sisi pine field valuasinya kemahalan ketika akuisisi terus abis itu pine fieldnya masih perusahaan afiliasi lagi wah ini dihukum market nih 3 hari AR bawah nih yaudah aku beli aja di situ di bawah dan ya aku bersyukur sih waktu itu bisa untung profit taking gitu ya jadi itu juga yang terjadi pada PTBA cuman ini PTBA belum mantul ya kemarin itu sempat PTBA jatuh karena setelah ada pembagian dividen 13% kalau nggak salah dividen yieldnya ya terus kemudian si PTBA ini juga katanya katanya kemarin ada satu sekuritas yang trading error gitu saya nggak tahu juga benar atau nggak gitu jadi ya udah beberapa hari jatuh dia punya fundamental bagus masa iya sih si institusi gede uang gede nggak mau kumpulin pasti mereka juga akan kolek-kolek gitu makanya nih kalau si Unilever jatuh karena sentimen yang kayak gitu-gitu udah-udah aku pasti ambil nih tinggal tunggu waktu aja nih oh berarti ini waktunya belum belum saat yang tepat buat kolek ya artinya tunggu dulu nih marketnya turun terus nih untuk Unilever-nya sendiri iya buat investasi mesti sabar gitu iya sih gimana karena kalau aku lihat ya Unilever ini kan ya salah satu saham sultan lah begitu dan kita tahu kan pandemi ini kan banyak memukul saham-saham sampai ada yang 40% masih turun sampai saat ini kemudian ada yang masih di atas 10% 20% dia tuh cuma minus 4% sejauh ini sampai saat ini berarti kan udah hampir balik lagi ke posisi sebelum covid gitu kan nah tapi memang dia memang masih tinggi nih satu sisi sektornya dia itu kan memang paling laris lah di tengah pandemi kan makanan dan minuman dan konsumsi consumer good lah seperti itu jadi memang ini kesempatan sih ketika ada koreksi ya saatnya untuk buy karena tau juga dengan dia mendukung LGBT apakah semua orang jadi oh yaudah gue gak usah beli deh produknya dia ya itu dia bener itu lucu banget saya tempat baca berita kan berita tuh kan netizen netizen Indonesia kadang-kadang mereka ya komen bilang wah ini aku mau memboykot ini boykot mau boykot apa Unilever gak mau beli Unilever bener mereka gak ngerti loh produk Unilever tanpa sadar memakai dalam kehidupan sehari-hari loh jadi mau boykot produk Unilever haus beli ice cream walls itu Unilever terus emang di rumah ada shampoo-shampoo apa mau dibuangin gak juga gitu loh jadi saya rasa ini produk ini memang mereka terlalu kuat udah-udah very-very strong banget gitu dan mungkin itu kan kalau di luar Unilever international strategi bisnis dia juga kan dengan mungkin kalau dia yang gak mendukung ya bukan berarti kita mendukung ya tapi mungkin strategi bisnis dia kalau dia gak dukung nanti kan di luar kalau soal-soal begitu lebih keham kan jatuhnya dibilang oh kok Unilever gitu sih nah kalau di Indonesia memang gak masuk nih tapi kalau dibandingkan dengan banyak negara lain ya aku rasa sih gak akan terlalu mengaruh signifikan ya karena kan kalau orang luar biasanya pemikirannya lebih lebih bebas gitu kan dan gak yang memikirkan fundamental hanya karena salah satu perusahaan itu mendukung sesuatu yang kita anggap gak bagus tapi sebenarnya gak terlalu berdampak ke fundamental perusahaannya iya ini bener ini ada yang ngomong nih susah banget hidup tanpa Unilever cuma teman-teman eh ini ada ilmu nih iya kali jadinya kabunan sama sikat gigi sama keramas gara-gara isu begituan teman-teman coba produk Unilever apa coba apa aja coba produk Unilever hidupku penuh dengan Unilever oke 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 kita move on dulu ya dari Unilever ya gak periksa ini ada berita apa sih si gold ini naik terus nih emasnya naik terus dan ini ini grafik emas nih ya ini trendnya cakep banget nih untuk harga emas nah ini kemarin dia habis breakout gitu terus ini sempat ada retrace dikit ya jadi kalau emas aku lihat ya emas ini bakalan bisa naik sampai bulan Juli Agustus nanti mungkin ada koreksi dikit tapi akhir tahun nanti kemungkinan emas ini bisa sampai 1900an nih sampai 1900 bisa balik lagi akhir tahun iya ya jadi ini strong uptrend banget gitu untuk emasnya cuman ya ini kalau Mbak Risa lihat gimana nih si emas ini sempat blackout nih iya sih karena banyak orang agak ragu ya untuk apa sih investasi yang lebih berisiko saat ini halo cek 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 halo iya karena kan banyak orang yang agak ragu dengan investasi yang lebih berisiko seperti saham jadinya kan lebih ke yang safe haven gitu kan lebih ke emas gitu di tengah kondisi cek 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 ini signal aku deh signal aku iya nih putus-putus nih aku nih ayah nih signal aku nih padahal saya sudah pakai yang paling bagus ya CLN antam kah atau justru MDKA kah atau justru lebih ke goldnya langsung nih cek kalau mau investasi di gold aku rasa sih gold juga bisa ya jadi pilihan soalnya kan kalau kita agak ragu nggak apa-apa lah ke safe haven memang menurut cek gimana jadi ini apa namanya kalau gold sendiri aku lihat masuk sekarang kalau buat long term investing ngarep untuk kenaikan imbal hasil capital gain dari gold ini agak beresiko agak beresiko kenapa karena memang udah hampir di level-level puncaknya gitu sedangkan kalau saham saham ini saat ini jadi lagi murah-murahnya kalau gold kemarin mungkin masuk di awal 2020 masih oke lah ya jadi masih ada upside kalau sekarang ini gold ini ini upside-nya udah sampai ini kan 1750 sampai ke 1900 itu udah bisa banget upside-nya udah kecil banget gitu terus plus minus untuk investing gold untuk gold sendiri investasi kalau pegang emas batangan atau emas fisik dalam jangka panjang banget itu nggak apa-apa ini kalau dalam jangka pendek Anda mengharapkan untuk imbal hasil berupa capital gain biasanya kecil kenapa karena biasanya itu kebalikan sama dolar emas naik dolar turun emas naik dolar turun jarang banget emas naik dolar naik 2020 kemarin sempat terjadi kayak gitu tuh jadi anomali emas naik dolar naik wah jadi harga emas di Indonesia emas antamnya tuh naik gila-gilaan nah kalau teman-teman memang mau manfaatin kayak mendapatkan keuntungan dari kenaikan harga emas ini bisa masuk ke commodity trading tapi itu udah level di atas saham jadi lebih beresiko lagi tuh di atas saham gitu kira-kira nah kalau untuk nah sahamnya sendiri ya mbak ya sahamnya sendiri ini untuk pilih antam atau MDKA kalau MDKA itu dia punya pergerakan harga itu lebih mirip dengan pergerakan harga emas jadi memang udah gimana ya MDKA itu udah termasuk yang agak mahal gitu ya nah kalau teman-teman mau yang agak-agak belum gerak sih ini sebenarnya aku mau keluarin antam cuman grafiknya lama banget keluarnya antam ini masih di area support teman-teman kalau mau trading sih sebenarnya antam ini masih bisa ya tapi lebih ke trading memang ya cik ya betul kalau antam itu lebih ke trading ya bener jadi 600 ini upsetnya paling sampai ke short term 645 yang kedua sampai di area 700 saya gak berani ngomong jauh-jauh dulu ya karena masuk di semester 2 ini kalau saya lihat saham lebih arahnya lebih turun gitu jadi ya seperti yang saya bilang tadi di awal di kemarin profit tinggi profit tekingnya tapi kalau masuk ke akhir-akhir ini profit tekingnya mengecil dan mulai ada beberapa cutlass gitu teman-teman ya mbak ya halo iya jadi kalau MDKS sendiri gimana tuh menurut Cici udah agak mahal ya karena memang dia lebih atraktif belakangan dibandingkan dengan antamnya sendiri nih iya nih kalau aku sih saat ini lebih pilih antam ya karena kalau MDKA tadi juga udah upside-nya udah agak-agak mengecil gitu jadi menarik juga sih ya aku sempat ada tradingin beberapa kali juga tuh gitu kalau mbak kalau mbak prisa sendiri ngeliatnya ya kan ini kan sering ini ya interviewin apa namanya ekonom-ekonom gitu itu ada insight up buat teman-teman kita di instagram hari ini oke kalau selain dari kalau tuntasin soal gold dulu nih ya Cik ya berarti gold cukup menarik tapi kalau mau bicara mengenai saham karena memang saat ini kalau mau trading di gold udah kemahalan lebih cocok buat yang udah punya dan mau profit taking kan kalau mau sahamnya masih ada peluang diantam MDKA-nya sudah cukup tinggi gitu ya aku gak bisa kasih masukan soal itu karena itu lebih ke strategi investasi dan udah expert lah Cielan untuk ngasih gambaran bahwa antam masih ada peluang ke sana atau ke sini nah kalau kesimpulannya nih Cik misalnya bicara sektor di semester kedua jadi sektor apa aja kira-kira Cik jadi kalau sektor apa aja untuk semester kedua ini aku masih ngincar banget blue chip ya di market yang lagi turun kayak gini tadi ada yang nanya portfolio aku apa aja kalau portfolio trading aku saat ini sebenarnya udah banyak mulai banyak keluar-keluar gitu kayak EM Trend ini terakhir lebih banyak jualan masuknya gitu kalau untuk investasi investasi jangka panjang itu semua yang aku sebut di Instagram ini hampir semuanya aku udah beli contohnya BCA BRI itu aku udah punya meskipun gak banyak ya karena aku masih mau nanti di semester kedua jadi masih siap-siap untuk semester dua BCA BRI terus kemudian Unilever itu juga ada KalB KalB kayaknya ada gak ya aku lupa saking banyaknya jadi itu yang buat investasi saya beli-beliin semuanya yang bagus-bagus pas dulu jatuh-jatuh aku beli-beliin terus kemudian ada ICBP aku gak beli Indofood tapi aku beli ICBP-nya terus kemudian aku punya HMSP aku gak punya budang garam tapi ada HMSP karena menurutku ya satu sektor terus selain itu ada Astra International dan Telkom jadi itu diversifikasi mau tau aja berapa lot gak penting berapa lot teman-teman aku tuh pengen nanya deh kalau melihat dari portfolio Cici kan sebenarnya harusnya cukup optimis ya untuk memandang semester kedua ke depan karena di tengah kita saat ini masih covid aja nih masih tinggi nih bahkan apa tuh Jawa Timur kayaknya yang di labelin sekarang justru zona hitam gitu ya market tuh masih yang pelan-pelan naik meskipun memang ada profit taking terkadang tapi kalau kita lihat secara LQ45 sam-sam LQ45 rata-rata itu sudah pelemahannya gak terlalu jauh sekarang ada yang cuma tinggal 8% kemudian tinggal 9% minusnya gitu dari year to date gitu ya jadi kan sebenarnya ke depan harusnya bisa lebih baik dong dengan segala upaya yang dilakukan oleh pemerintah karena kita tahu pasti gak akan membiarkan covid ini terus menghantui kondisi ekonomi Indonesia harusnya menurut aku CC kita harus lebih optimis karena market luar aja tuh Amerika aja Nasdaq bisa rekor S&P juga kemarin sempat rekor Apple aja yang masih menutup gerai di sejumlah negara ternyata bisa rekor tuh di tengah pandemi dan kondisi negara bagian mereka tuh yang tingkat covidnya tuh masih tinggi nah dari dalam negeri sendiri aku lihat kayak antusiasme dari domestik sendiri itu cukup signifikan nih Ci harusnya semester kedua bukankah akan lebih baik dibandingkan dengan semester satu jadi kalau sebenarnya kalau bicara tentang semester kedua nanti saya justru malah saya justru malah lebih waspadat justru malah lebih berhati-hati sih jadi kenapa kemarin pasar saham terus naik walaupun ekonomis dan terkuruk itu karena memang ada beberapa penyebab ya yang pertama secara psikologis perlaku pasar itu mereka cukup yakin ya jadi penurunan ini hanya sementara ya jadi by own weakness by own weakness gitu dan itu membuat satu dorongan juga buat market ya kemudian yang kedua money helikopter yang diluncurkan oleh The Fed sebesar 700 miliar US dollar kalau nggak salah ingat ya itu adalah yang terbesar jika dibandingkan dengan tahun 2008 sejak tahun 2008 dan hal ini dilakukan kompak oleh semua pemerintah negara lain dan juga bank sentral di seluruh dunia gitu nah jadi itu yang sebenarnya kemarin menyebabkan naik gitu pertanyaannya tuh gini COVID-19 ini apakah bisa teratasi dengan baik kalau saya lihat kalau saya lihat ya Indonesia sendiri sebenarnya maaf kata udah istilahnya udahlah dibuka aja PSBB-nya tuh kayak apa boleh buat gitu loh daripada perekonomiannya mati suri jadi kenapa ekonomi real itu susah pulih ada beberapa alasan yang pertama karena jumlah uang yang beredar itu tidak diimbangi dengan penggunaan uang jadi kuantitas uang yang beredar saat ini tidak digunakan secara maksimal untuk belajar dan di tahun 2020 ini karena masyarakat ya mungkin mereka nggak bisa keluar nggak bisa spending mereka juga lebih memilih untuk memegang cash nabung memegang cash buat jaga-jaga buat hari depan seandainya mereka tidak mendapat penghasilan gimana gitu dibandingkan dengan membeli produk investasi gitu tapi saham different ya different kalau investasi properti mungkin nggak terlalu banyak dibeli tapi kalau saham ini saya melihat masyarakat yang middle middle up itu justru banyak yang masuk gitu itu sih jadi kalau saya melihat justru malah semester kedua ini saya optimisnya adalah untuk mendapatkan saham-saham murah gitu jadi ya oh jadi justru masih akan sale lagi nih sale lagi untuk sejumlah saham-saham dan kesempatan itu lebih kepada memang momentumnya buy dulu nih di semester kedua ini Cik ya bener-bener gitu Pak Prisa Pak Prisa ini kan aku mau aku mau bahas dikit nih ya tentang tentang Mbak Prisa gitu ya jadi kita kan udah bahas tentang market terus nih nah aku mau bahas tentang Mbak Prisa nih jadi aku kan kenal beberapa dengan presenter dan jurnalis kemarin Elmo juga udah ngelive bareng aku terus ada Mbak Maria sekarang Mbak Prisa nih Mbak Prisa gimana sih ini mungkin banyak teman-teman yang bertanya-tanya ya jadi presenter presenter jurnalis ekonomi itu kan gak mudah gitu ya dulu backgroundnya apa terus gimana cara belajarnya gitu perjalanannya perjalanannya gimana sih dari dulu dari awal mungkin banyak juga yang mau belajar ekonomi kayak gitu-gitu atau mungkin ada yang mau jadi presenter gitu semoga follow-nya C.E.L.N. gak gak boring ya denger ini dan juga tetap meskipun ini ritme kerjanya juga saya percaya pasti ini banget ya aku dulu jurusannya justru sebenarnya itu gak ada kaitannya dengan saham aku malah ilmu politik aku ilmu politik dulu kemudian aku dulu ilmu politik kemudian aku apa aku join di IDX channel ini dan memang mereka ternyata lebih kepada ekonomi dan juga bisnis terus aku berpikir kalau memang kalau di TV kan gak bisa dipungkir memang melihat dari segi lu juga tapi sebenarnya jurusan apapun keterima di situ karena itu kan bisa dipelajari ya di dalam yang penting kita bisa ngomong kemudian percaya diri kemudian ya good looking nah tapi itu semua kan bisa di asah gitu kan ekonomi bisnis oke nanti ditanyain tuh kamu siap gak dengan grafis-grafis namanya kita akan masuk ke dunia kerja kita harus siap dong lagi pula ini tantangan baru buat aku karena aku gak perlu kuliah gak perlu belajar di luar tapi sambil kerja aku bisa mendapatkan informasi baru percuma ketika aku membawain informasi yang memang aku udah tau misalnya bukan berarti menyepelekan misalnya kriminal gitu kan itu memang satu sisi tapi akan lebih menantang ketika kita membawakan ekonomi dan juga bisnis karena setiap hari kita harus baca kita harus menganalisa dan ada pengetahuan baru lah misalnya dulu aku gak tau tuh IHSG apa aku masih inget banget tuh dulu banjir banjir tahun berapa ya yang sampai di sarinah UOB itu sampai banyak yang meninggal ya di basementnya itu nah itu aku pertama kali siaran tuh waktu itu disuruh live ngomongin saham subuh-subuh eh subuh pagi-pagi itu dibilang bahas IHSG IHSG aku cuma tau IHSG itu indeks harga saham gabungan terus aku harus ngomong apa tapi dari situ kalau kita sudah sempat melewati tantangan terberat kedepannya akan lebih mudah kayak sekarang disuruh ngapain pun aku udah pernah yang paling parah yang gak pake bulu mata yang gak makeup bener-bener langsung live di studio sama analis ngomongin saham dampak banjir terhadap indeks harga saham gabungan kira-kira gimana cuma bisa nanya itu doang kalau Mbak Prisah selama ini kan bener-bener berarti dari nol banget gitu ya belajar tentang perekonomian dan lain sebagainya sampai bisa jadi presenter gitu dan apa sih ini ya ilmu dari perekonomian segala macem ini yang menurut Mbak Prisah yang menarik banget yang yang bagus banget buat Mbak Prisah dan bermanfaat buat diri sendiri misalkan oh aku jadi ngerti nih buat investasi apa kayak gitu itu ilmu apa tuh aku itu sebenarnya kalau ekonomi kita kan pasti punya semua punya basic ekonomi gitu ya tapi kalau yang mikro nih yang mikrosaham itu kan mikro banget gitu bahkan ketika kita keluar pun orang belum tentu tahu nih Bursa Efek Indonesia misalnya aku kadang naik grab gitu ya ke BEJ Bursa Efek Indonesia atau BEI gitu oh Mbak itu apa sih sebenarnya nah itu yang kayak memacu aku untuk lebih tahu lagi supaya aku bisa nyampein itu ketemu orang lain karena aku sempat ke luar negeri kemana ya ke Jepang waktu itu kayak orang tuh ngomongin saham tuh sambil naik taksi terus ternyata di ininya ada charting saham pengen punya keriduan seperti itu di Indonesia kapan ya kayak gitu juga itu tujuan itu tujuan banget itu naik grab juga di luar negeri mereka grab drivernya tuh mereka ngomongin saham gitu kalau di Indonesia sih sekarang kayaknya udah jauh lebih baik sejak ada kapal nabung saham gitu ya oke ini pada nanyain saham buat besok apa nih market besok gimana nih sebenarnya gampang nih kalau aku mau bahas tentang IHSG besok di tren yang lagi sideways tren kangguru habis naik turun habis turun naik kayak gitu ya jadi teman-teman apa namanya tren sideways jangan terlalu dipikirin gitu ya besok gimana nah yang jelas kita harus melihat tren itu udah agak-agak lebih gede lagi trennya jadi jangan cuman tren kecil aja yang diperhatikan ini teman-teman nih ya ini ada yang nanya tadi IHSG besok gimana ini ya kalau tren sideways ini lebih unpredicted jadi teman-teman kalau perhatikan disini dia ketahan banget sama MA100 nih yang hijau nih terus ini ketahan garis hitam ini garis ini saya gak ganti loh beberapa hari dari tanggal 9 ini terus kalau yang dibawah ini sejak tanggal 17, 16, 17 ini saya gak ganti jadi IHSG masih akan disini-sini aja gitu sampai dia either way break out atau break down kalau saya melihat bulan Juli nanti lebih besar peluang untuk dia terkoreksi gitu ya Agustus apalagi secara statistik Agustus lebih banyak secara statistik dia turun peluang untuk turun gitu dan ya ini overbought overbought teman-teman ya jadi ya itulah untuk saham-saham oke yang penasaran kenapa kok terang banget ini ada ini loh tak kasih tahu rahasianya kenapa bukanya glowing kan ada ring light oke 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 saya mau bahas beberapa saham nih ya yang menarik adalah mau saham apa nih teman-teman mau saham apa tadi aku menarik japa japa katanya japa oke oke ini kalau saham konstruksi saat ini ini masih masuk radar terus ya meskipun kita nggak terlalu banyak trading juga masih masuk radar untuk konstruksi ini karena ini aku lihat polanya sangat konvergen sekali konvergen itu adalah ketika harga naik volume juga naik aduh ya ini disini harga naik volume juga naik sehingga ini saya melihat ada tanda akumulasi masih belum berakhir gitu wah ini kalau ditanya saham apa langsung cepat banget nih jawabnya mbak gitu oke dari saham-saham tersebut mbak Prisa ada 5 berita apa nih sentimen apa untuk saham-saham yang disebutin teman-teman semuanya ini nih apa aja tuh sahamnya iya nih boleh-boleh pilih boleh-pilih mungkin tadi BBDM udah kita bahas ada sektor ini sektor agriculture ada berita apa nih sektor agriculture oh agriculture itu masih soal apa sih komoditas CPO kita tuh gak bisa masuk ke negara-negara Eropa kalau gak salah kemarin ada apa sih persidangan gitu ya di Swiss nah ini yang membuat mungkin tekanan ke emiten-emiten perkebunan khususnya perkebunan Indonesia kan masalahnya selalu soal itu ya kalau karena memang dia dari sejumlah analis ditekanin biasanya itu kayak masih beris lah mungkin teman-teman ada yang punya masih beris katanya jadi aku emang gak terlalu ngikutin kalau yang sektor perkebunan ini karena masalah soal perdagangannya ini kan dari dulu itu-itu aja gitu ya sementara kan harga sangat menentukan emitennya harga komoditasnya untuk komoditas tadi perkebunan tadi saya juga lihat sih untuk Aali sendiri dia udah udah overbought juga gitu jadi be very careful gitu aja sih terus kemudian tadi ada yang bahas perbankan perbankan udah dibahas tadi ya di depan ya terus tentang oil oke oke oil ada berita oil gak mbak? berita oil kayaknya turun lagi ya karena kalau gak salah produksi dari Amerika Serikat kembali rekor mudah gak ci? jadi itu yang menjadi sentimen harga oil turun kembali oil ini aku kalau ngeliat udah mulai overbought juga ya jadi banyak banget saham-saham yang udah mulai overbought eh aku mau bahas nih ya aku mau bahas ada saham ini kebetulan sahamnya di US ini saham-saham ini dia gak turun ketika marketnya turun dia turun sebentar tapi abis itu dia melaju naik lagi nih melaju naiknya bahkan menjulang tinggi ini apa nih ya? tahu apa tuh ci? ini adalah Tencent teknologi ya? ya Tencent teknologi nih ya teknologi nih Tencent ayo siapa tau Tencent bisnisnya apa gak dapet hadiah saya tanya di Indonesia teknologi gak ada ya ci ya? jadi ada kemarin ada TCH ya IPO tapi ukuran ininya kecil gitu nah nanti kita bahas juga ya yang tentang IPO ya itu terus ini ada Amazon Amazon nih ya wah ini kemarin saya sempat nyucik dikit nih ini posisi saya posisi pertama gitu ya jadi udah untung sekitaran 10% naik turun gitu cuman karena memang saya buat investasi jangka panjang ya sudahlah saya biarkan naik turun gitu ini naik terus nih ini Amazon apa tuh? ada lagi tuh ci? pin duo-duo kalau gak salah oh iya iya tuh itu berharap juga nih iya iya maka pendirinya itu sempat ngalahin kekayaan Jack Ma nih kalau punya Jack Ma tuh udah istilahnya udah leg guard ya leg guard tuh udah jadi gede banget jadi agak lelet gitu Alibaba itu Baba ya ini ini Bintu Oto ini PDD nah ini 152% ini naiknya dalam 83 hari gitu jadi ini perusahaan-perusahaan teknologi ini mau dibandingin sama ini punya Jack Ma jadi nih saya ada beli dikit-dikit juga ya jadi mulai nyicil-nyicil beli dikit-dikit gitu kenapa? karena udah ketinggian nah ini Alibaba dia istilahnya tuh udah blue chip-nya lah gitu ya jadi agak-agak lelet gitu terus nah ini bandingin katanya katanya kalau mau beli saham-saham luar tuh gimana tuh Ci ah gak enak itu IDX ya aku lupa mari kita bahas yang lain saja sebenarnya gak masalah sih karena kan iya kan kita gak harus di googling aja lah itu nanti di googling banget informasinya gitu oh iya teman-teman bisa googling ya kalau mau cara untuk masuk ke market luar tapi bicara soal IPO tadi kan Cici bilang ada juga sih sebenarnya emiten teknologi yang IPO ada berita baru nih hari ini dan Cici juga sempat tadi capture ya aku lihat di postingan instastory-nya kalau gak salah ternyata jumlah emiten yang IPO di bursa itu masih yang terbaik se-ASEAN nah gimana tuh tapi kan kalau ngomongin jumlah memang kita paling banyak ya 2019 kita tuh 55 IPO kemudian di tengah pandemi aja kita tuh udah 28 IPO itu dimarahin Elmo tuh Elmo bilang nah lo lo lagi di IDX loh sorry 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 oke 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 ya jadi ya IPO ini banyak banget di Indonesia sempat aku repost juga ya di instagramku itu repost dari Ibu Friederika Wijasari Dewi itu sekarang jadi Direktur Utama Dana Reksa dulu pernah jadi Direktur di KESEI dan juga di Bursa Efek juga memang sebuah prestasi yang membanggakan buat Indonesia ini menunjukkan apa menunjukkan sebenarnya pasar modal Indonesia tuh berkembang satu kemudian yang kedua selain pasar modal Indonesia berkembang yang kedua tuh perekonomian di Indonesia juga mereka mulai perekonomian di Indonesia tuh mulai gimana ya bukan bangkit sekarang masih terkontraksi tapi maksudnya mulai membuka mata untuk prospek IPO gitu sebenarnya untuk pendanaan buat perusahaan itu bukan cuma IPO aja bisa dari venture capital bisa dari dengan menerbitkan obligasi dan banyak cara tapi ya ini dengan ada banyaknya IPO berarti tingkat kepercayaan dari emiten tidak hanya investor ya tingkat kepercayaan dari emiten terhadap bursa kita juga udah mulai membaik itu yang pertama yang kedua adalah emiten sudah mulai melihat prospek pasar saham di Indonesia mulai membaik juga gitu tantangannya adalah yang pertama memang kayak tadi yang Mbak Prisah katakan ya likuiditas nih wah ini jadi yang saham-saham yang ini kok kayaknya ukurannya kecil-kecil nih likuiditasnya kecil nih gitu ya nah kita kawal bareng-bareng aja nih apakah ini benar-benar dia fundamentalnya oke laporan keuangannya oke kalau memang oke ya why not coba pilih untuk investasi dikit-dikit gitu meskipun secara portfolio investasi itu harus di mix banget ya blue chip tetap harus yang paling gede jadi saham-saham yang naiknya kayak kemarin tuh sahamnya ini punya-punya teman saya nih TCH nih Pak William ini ya jadi TCH itu kemarin sempet naik tinggi gitu cuman dia kan dia punya likuiditas tuh kecil ya di market kecil ya jadi kita tetap imbangin dengan saham-saham yang lain dan kebetulan saham-saham kayak gitu kemarin kita tidak rekomendasikan di EM Trade kayak gitu kenapa? karena EM Trade ini kan juga membernya banyak ya manusianya banyak ya saham ini naik tapi kemudian kalau misalkan dibeli gak bisa dibeli orang banyak eh ternyata istilahnya barangnya gak cukup gitu ya nah nanti kalau misalkan mau jual likuiditas kecil gak ada yang beli repot juga gitu jadi kita tetap harus memperhatikan likuiditas juga ada yang tadi bilang saham ikan wah saham ikan naik wah tapi ini likuiditasnya juga gimana gitu nah untuk tahun ini sih saya masih lebih fokus pada blue chip tahun ini adalah tahun lain banget nih kalau tahun-tahun yang dulu saya fokus pada second liner gitu jadi ya itu tadi IPO banyak tapi kita harus sama-sama kawal nih supaya berkembang dia bisa berkembang perusahaan ini berkembang bisa jadi loh perusahaan yang IPO saat ini meskipun ukurannya gak gak gede nanti ke depannya lebih gede gitu jadi ya kemarin kemarin teman-teman yang nyimak tuh ya aku ada bahas satu saham nih Eka Eka Dharma International ini jualan apa sih jualan lakban ada-ada yang bilang kemarin abis dibahas hari ini naik wah ya juga bukan 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 Alan Effect juga sih gitu ya jadi si Eka Dharma ini ini produknya dibutuhkan oleh masyarakat banyak dan kalau saya lihat secara fundamental dia bagus dan yang menarik nih Mbak Eka Dharma ini wih hari ini naik kenceng loh 5% padahal udah side-base dari 5 Juni sampai sekarang bukan bukan salah saya ya kalau dia naik ya kemarin karena kita bahas banget di ini di Instagram live gitu jadi ya ini termasuk perusahaan yang oke buat investasi meskipun dia secara lipoiditas yang belum segede perusahaan-perusahaan yang ucip gitu ya dan produksinya nih produknya kita butuhin banget dia bikin apa nih Mbak bikin lakban tau gak kenapa lakban bagus mungkin karena banyak pengiriman terus halo halo mungkin karena banyak banyak online sekarang soalnya betul-betul kutus gak guys teman-teman karena pengiriman saat ini kan banyak nih banyak yang online nih untuk UMKM atau UKM retail gitu beralih ke online jadinya penggunaan dari jangka pendek ini cenderung mengalami kenaikan tapi ci kalau ekat putus-putus aku gak bisa dengerin nih tapi sempat dengerin dikit nih tadi ada yang mau nanya lagi luar kejuangannya nih tadi reconnecting lama iya nih ci oke kalau emiten ekat tadi itu sebaiknya masih ada peluang gak karena memang kan kemarin udah naik dan itu lebih ke emiten yang cuma sistemnya kayak kangurung kemudian kecil banget likuiditas kecil banget jadi sebenarnya kemarin saya aku mau sebut-sebut di 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 instagram tuh juga kemarin banyak pandang ini untuk jangka panjang jadi kalau untuk trading juga be very careful karena dia likuiditasnya kecil banget dan kalau untuk investasi jangka panjang jangan semua duitnya dicembelungin disitu harus ada manajemen portfolio oh iya nanti hari sabtu tuh aku khusus ngebahas tentang manajemen resiko dan manajemen portfolio berapa banyak sih uang kita dicocok dimasukin ke blue chip berapa banyak dimasukin ke second liner dan saham-sahamnya apa aja gitu nah ini besok bisa ini bisa ke daftar ke ellendesme.com slash sodv hari ini ditraktir mbak Prisa ini pake aja kode promo Prisa gitu oke udah waktunya giveaway ya oke ditunggu-tunggu nih giveaway nih mbak Prisa agak-agak putus-putus ya mbak Prisa boleh kasih dong satu pertanyaan yang gampang dijawab yang temen-temen disini tadi nyimak dari awal yang ada dibahas di live ini oke pertanyaannya gara-gara cetra saya cetra oke sambil nunggu pertanyaannya cetranya nih bentar ya mbak ya dia yang penasaran banget sama cetra nih cetra cetra temen-temen sekarang sih ini ya ini kemarin kan kayak lagi disini cuman dia breaking down dan ini polanya ada pola satu pola persatu pendek jadi temen-temen saya sih gak masuk ya ini kemarin udah jualan yaudah gitu sekarang sih belum masuk lagi gitu oke cara daftarnya gimana cara daftarnya landesmi.com ssodv kasih produk promo prisa gitu gratis tuh ditraktin mbak prisa gitu ya oke kalau untuk sebentar ya mbak ini ada yang penasaran bahas satu saham dulu ya properti ya Trin kita out juga ya Trin udah out juga dia arahnya balik turun ke bawah gitu oke udah 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 saham-sahamnya udah sekarang giveaway nih siapa yang mau dapat hadiah giveaway-nya adalah silahkan karena kita udah di penghujung jadi di kesimpulan aja tadi CLN kan udah aku tanyain tuh semester kedua peluangnya kita harus ngapain kita sebenarnya gimana apakah kita harus buy on weakness atau kajustru kita harus sell gitu atau gimana nih jawabannya apa tadi CLN udah panjang kali lebar menyampaikan strateginya tapi mungkin singkatnya aja kayaknya bingung deh mereka Mbak ayo dong jawabannya saya itu kan kemarin kita kasih yang gampang aja yuk kita kasih gampang aja oke kita kasih yang gampang yang paling yang paling yang paling baser aja dibahas ini Mbak Prisa ini kerjanya presenter dimana nih itu yang paling gampang dimana coba ya itu aja tuh gampang tuh Mbak Prisa ini kerjanya dimana nih teman-teman ini jawabannya beda-beda mereka bingung ini seringnya seringnya nanya ke narasumber jadinya agak susah ya pertanyaannya ya oke pertanyaan gampangnya aja pertanyaan yang super gampang aja lah mereka bingung jawabannya beda-beda Mbak Prisa Mbak Prisa ini udah ketemu nih udah ketemu nih dari ya batu pilih pemenang dong dari inda atsyah halo inda atsyah selamat inda atsyah terus kemudian ini ada berapa orang rika rika dotang wah ini Pak Cahyo dapet juga Pak Cahyo udah ini istrinya udah dapet tahun mas Elmo gak usah ikutan mas Elmo udah sering dapet giveaway kan dari Cielet kamu mau jadi nomor kok gak usah gak usah gak usah dipilih patahnya udah dapet dia kan Alex Alexander Martin oke dapet tiga nih kasih lagi dong Mbak satu orang lagi ya eh banyak lagi nih Sayuri Sayuri apa juga mau boleh gak aku aja empat orang nanti Mbak kita kasih lebih panjang lah kita kasih lebih banyak siap dinda masak dinda masak ya katanya idx channel ya thank you loh yang udah jawab dinda masak nanti oke terus kemudian Daniel Sihar Saragi 77 Daniel Sihar Saragi 77 Honey Honey FFAIZ waduh ada lagi nih Mbak 1 2 3 4 5 6 7 3 lagi 3 lagi Cielan lagi baik banget nih iya nih banyak banyak 3 lagi 3 lagi oke kita ke Angga Rage Angga Rage Angga Rage ya kata dia Angga Angga Rage itu disambung ada yang nulisnya niat banget panjang banget The Official Channel of Indonesian Stuff Exchange Ciel Ali Li Al Ali Li Al 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 lagi Alinda F make up Alinda F make up oke pemenangnya DM saya dengan kode EMT15 nama email dan juga whatsapp kamu Angga Rage Alili Al Daniel Sihar Saragi 77 apa ini ya dinda masak tadi saya gak jelas inda Atsya reka ang Alexander Martin Sayuri Cecilia Hani Fais Linda F make up kalau gak DM saya nanti kita gak bisa proses ininya oke teman-teman malam hari ini aku mau summary dikit ya kalau yang buat investasi be very careful untuk bulan Juli bulan Agustus nanti seperti biasa ya kemarin saya juga udah katakan masih bisa terkoreksi gitu karena perekonomian masih sangat terkontraksi sekali nah sedangkan kalau untuk jangka pendeknya juga kita ngerem dulu lah ini udah mulai banyak saham-saham yang mulai kena profit taking maupun stop loss gitu ya jadi itu aja pesan dari saya jangan lupa nonton IDX channel kalau mau terus dapat info menarik dari Mbak Prisa dan juga follow Instagram Prisa dan juga follow Instagram IDX channel dong ya tentunya iya dan tentunya Cielan pesan-pesan apa lagi nih Mbak sebenarnya kan di bursa bukan cuma saham ya reksadana nih sering banget aku masih ditanyain Kak kalau aku pemula aku kan masih pengennya reksadana nih sebenarnya potensinya kalau aku masuk investasi reksadana di tahun 2020 itu masih oke enggak sekarang kan lebih resikonya yang lebih enggak se-se-se-se-coleta bener setelah teghi deksadana kita bahas besok ya dan nonton IDX channel bareng dengan Mbak Mbak ini kalau ini abis-abis ini nulis terus nggak dibaca aku baca loh tadi IHSG apa segala macem aku baca terus nih Pak Andi ini nonton setia nih Ibu Yuni Prabandari Pak Fernando Napitukulu Ini adalah pecadu-pecadu Live Instagram Ellen Nah buat yang pengen tau ya Ci Soal reksadana nanti ikutin terus Live IG Dari Ci Ellen Dengan Ya bintang tamu-bintang tamu Yang ekspert tentunya ya Dan juga nonton IG Oke Thank you semuanya ya Buat yang mau ikut Thank you semuanya Buat waktunya Salam profit Bye bye